Intro Kepunakan saya trauma untuk mengenal laki-laki autogon untuk menikah Dikarenakan melihat bapaknya selingkuh dari ibunya Akhirnya, kepunakan saya takut bergaul dengan laki-laki Mohon pencerahan agar kepunakan saya tidak trauma Nah ini mendengarkan tidak kepunakannya Ini para orang tua ini ya pelajaran sangat berharga Jadi anak itu tempat pendidikan yang pertama dan utama itu adalah di rumah Apa yang dilihat anak dari orang tuanya Yang didengarkan anak dari orang tuanya Sikap orang tuanya bagaimana itu semuanya pendidikan bagi putra-putri kita Makanya yang utama sebelum ke sekolah-sekolah itu adalah di rumah Bahkan kalau anak melihat orang tuanya berkata kasar Anaknya akan melu-melu Karena setiap saat mendengar orang tuanya berkata kasar Atau orang tuanya atau anak tadi melihat mungkin bapaknya KDRT Nanti anaknya juga akan ikut-ikutan Oh ternyata memukul tidak apa-apa Ternyata berkata kasar Misuh-misuh juga tidak ada Tidak apa-apa Oh ternyata selingkuhi ya rapopo Na'udzubillah Anaknya melihat bapak Kalau betul ya yang disampaikan Melihat bapaknya Pergi dengan perempuan lain Anaknya di sekolah Sekolah SMP SMA MTA ini dari mana ini Yang adik-adik ini Yang seragam ini dari mana SMP MTA Gurunya memberi pendidikan Nak haram pacaran itu Tidak boleh berpacaran Loh kok pada senyum Nah ini jangan-jangan pada pacaran ini Nggak boleh ya Nggak boleh haram Gurunya memberi nasihat seperti itu Namun ada anak di SMP Yang setiap saat di rumah melihat Bapaknya pergi Dengan perempuan lain Dalam hatinya Alah tenang Pak guru-bu guru ini Nggak paham ini Loh buktinya Bapak saya loh Pergi dengan perempuan lain Ini hati-hati Ini hati-hati Jangan orang tua ini hati-hati Setiap dari kalian itu pemimpin Dan akan ditanya tentang kepemimpinannya Seorang suami itu sebagai kepala rumah tangga Pemimpinan dalam keluarganya Dia akan ditanya tentang kepemimpinannya Tidak ada yang gratis kita di dunia Kita sudah diciptakan oleh Allah Diberikan anugrah yang begitu luar biasa Namun nanti Semua titipan Allah ini Akan dimintai pertanggung jawabannya Kita sebagai orang tua Hati-hati Berikan pendidikan Pengajaran yang baik pada generasi kita Kalau betul apa yang disampaikan Namun demikian Bisa jadi itu Bukan trauma juga Mungkin belum Ada laki-laki yang mau melamar Katanya kan Ustaz Guzali itu ya Pokoknya Kewajiban kita Menurut Allah Kalau panjenengan sebagai pamannya Dinasehati Dikuatkan Disupat Dan Dicarikan jodoh Jawa dibuka Quran Surat An-Nur Ayat 32 Surat An-Nur Surat ke-24 Ayat 32 Dan Kawinkanlah Orang-orang Yang sendirian Di antara kamu Dan Orang-orang Yang layak Berkahwin Dari hamba-hamba sahayamu Yang lelaki Dan hamba sahayamu Yang perempuan Jika mereka miskin Allah akan Memampukan mereka Dengan karunianya Dan Allah Maha luas Pemberianya Lagi maha Mengetahui Nah ini Kewajiban panjenengan Sebagai pamannya Mencarikan jodoh Untuk keponakannya Tadi Carikan jodoh Yang agamanya Baik Yang agamanya Baik Itu yang utama Perkara fisik Itu relatif Kekayaan Itu bisa Diusahakan Namun Agama Ini yang paling utama Fatfar Bidha Dibdin Taribat Giyadak Kata Nabi Pegang Teguhlah Agamanya Dalam mencari Urusan jodoh Misalnya Kamu akan Beruntung Dunia akhirat Saya akan Beruntung Ya kalau bisa Memang Empat kriteria Dari Nabi Kalau tidak bisa Tiga boleh hilang Yang satu Jangan sampai hilang Yaitu agamanya Kalau agama Tidak baik Meski ganteng Meski sugih Meski keturunan Baik-baik Selingkuh dia Karena agamanya Tidak Baik Allah saja Setiap saat Ditipu Apalagi hanya Istrinya Atau Istri juga Selingkuh Misalnya Ngonok Balas dendam Istrinya Selingkuh Misalnya Dane Itu Rumang sana Suaminya Biar juga Sakit hati Lah untuk Apa Membalas dendam Perbuatan Suami Yang dapatnya Dosa besar Di sisi Allah Makanya Cari jodoh itu Yang paling utama Agamanya Biasanya Kita kan Wah yang penting Mapan Ganteng Cantik Lagi Rasul Mengkisah Gedi Bimbing Alon Itu kan Kita Buk Coba Dibalik Coba Dibalik Ini pekerjaannya Masih belum Mapan Belum Bukan PNS Bukan dokter Bukan Bisnismen Namun Ini agamanya Bagus Taatnya Pada Allah Luar biasa Tidak Pernah Ketinggalan Dalam Berbuat Kebaikan Coba Terus Kemudian Bismillah Itu akan Saya jadikan Menantu Perkara Ekonomi Nanti Pelan-pelan Begitu Tapi kan Kita Biasanya Ini Solatnya Masih Bolong-bolong Gihmangki Dibina Alon-alan Kalau Masalah Ekonomi Itu Bisa Pelan-pelan Namun Jika Masalah Agama Seprona Seprene Itu Masalah Hati Agama Itu Namun Banyak Orang tua Termasuk Kita Pilih Pilih Anak Anak Apakah Seng Sugese Orang Salat Orang Apakah Dikandani Padahal Menurut Nabi Itu Untuk Ngajarkan Anak Kita Solat Sejak Usia Berapa 7 Tahun Atau 27 Tahun 7 Tahun Sampai Usia 10 Kalau 10 Tahun Belum Mau Solat Pukul Pukul Bukan Hajar Ini Sudah Mau Nikah Usia 27 Tahun Kecil Ngagune Islam Usia 30 Tahun Kecil Ngagune Islam Solat Masih Bolong Bolong Kok Mau Diajari Alon Kenapa Tidak Ekonominya Saja Yang Dipimping Pelan-pelan Pilih Pundi Pilih Mana Menantu Kayak Mapan Oras Solat Menantu Solat Taat Pada Allah Nik Ekonominya Pas Pasan Pilih Mana Kira-kira Ya kita Pilih Pilihan Ketiga Tapi Kalau Pilih Pilihan Hanya Dua Pilihan Hanya Dua Istaf Tuk Lubaku Monggo Ditang Lep Di hati Nurani Masing-masing Kalau Menantu Kaya Tidak Solat Yakin Itu Tidak Akan Bisa Membimbing Putri Panjenengan Menuju Surganya Allah Tidak Akan Bisa Orang Orang Yang Tidak Solat Itu Akan Mengajak Keneraka Bagaimana Mungkin Putrinya Mau Diajak Ke Surga Meski Sugih Tapi Laki-laki Yang Taat Bada Allah Solat Terjaga Betul Baik Pelaksanaannya Maupun Fungsinya Meski Ekonominya Pas Pasan Itu Yang Akan Bisa Membimbing Putri Panjenengan Menuju Surganya Allah Hidup Di Dunia Diberi Ketenangan Hati Oleh Allah Di Akhirat Lebih Lebih Nah Ini Kewajiban Panjenengan Mencarikan Jodoh Keponakannya Tadi Sambil Dinasihati Dikuatkan Terus Ya Ada Lagi